Intro Rayakan bulan bakti karantina pertanian yang ke-144 tahun 2021 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian atau BBUSKP Santuni untuk Anak Yatim Yayasan PYI Yatim Zakat Rawamangun, Jakarta Timur Serta Anak Yatim dari Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Rumah Harapan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur Secara ini berlangsung pada Jumat 15 Oktober 2021 di Aula Kantor BBUSKP di Bilangan Rawamangun, Jakarta Para Anak Yatim ini mendapatkan santunan dari BBUSKP berupa alat-alat untuk keperluan sekolah dan uang santunan Usai acara pemberian santunan kepada reporter jurnal televisi, Kepala BBUSKP Sri Yanto menyampaikan Kegiatan hari ini sebagai representasi dari rasa syukur atas nikmat Allah yang dalam rangka memperingati bulan bakti karantina pertanian yang ke-144 tahun Dengan santunan ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan menyemangati anak-anak yatim ini untuk dapat menggapai cita-citanya Terima kasih, hari ini Alhamdulillah kita bersama dengan adik-adik kita dari Yayasan Yatim Indonesia ya Dan dari Yayasan Rumah Harapan Kita Kita hari ini bersama-sama menyukur ini Pak Tauloh dengan hari jadi karantina ke-144 tahun Kita berharap mudah-mudahan ke depan kita bersama dengan sejarah karantina Terus supaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan amanan negara Dalam rangka melindungi sumber daya alam bakti kita dari anjaman masuk dan tersebut Dalam kesempatan yang sama, Tanzil Rizal, pendamping anak-anak yatim dari Yayasan, PYI, Yatim dan Zakat, Rawamahun, Jakarta Timur Mengungkapkan rasa senangnya diundang ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tidak lupa berharap bingkisan yang diberikan Bapak dan Ibu mendapatkan berkah dari Allah SWT Alhamdulillah kami bersama anak-anak bersyukur sekali bisa hadir di acara ini Alhamdulillah kami bersama anak-anak senang sekali diundang ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian ini Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semua yang ada di sini Hal yang sama juga diungkapkan Aryadi, pendamping anak-anak yatim dari Yayasan, Yatim, Piyatu dan Duafa, Rumah Harapan, Kayu Putih, Pulau Gadung Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Balai Besar Uji Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tentunya kami sangat berterima kasih sekembali dan insya Allah mudah-mudahan kita turut saling mendoakan Mudah-mudahan senantiasa mendatangkan keberkahan atas apa yang diberikan kepada kami dari Balai Karantina Kementerian Indonesia Mudah-mudahan senantiasa menjadi kebaikan bagi kita semua Khususnya bagi Balai Karantina Indonesia dan umumnya bagi seluruh bangsa masyarakat di Indonesia Terima kasih Dari Jakarta, Noris Jurnal TV melaporkan